Terima kasih. Di tapar mata putra, nyimak pemula yang ingin belajar starter. Kedengaran ya suaranya? Oke. Ini malam-malam daripada ngapain nih? Ngomong-ngomong. Abis pulang kerja kah atau masih ngading atau ngapain? Baru selesai PCR. Wah, gimana tuh hasilnya? Oke. Oh ya, ini selagi nunggu untuk materinya. Di sini, kalau misalnya kalian pengen tanya-tanya mengenai Flutter ataupun freelancer, bisa langsung tanya aja ya. Langsung tulis di komentar gitu. Abis screening saham, mantap. Abis vaksin. Wah, saya juga abis vaksin barusan. Besok hari terakhir isoman. Berarti udah 13 hari ya. Oke, ini kalau misalnya kita buka dulu dengan sesi tanya-tanya jawab dulu ya. Bisa mengenai Flutter, freelancer, atau lainnya. Oke nih, mantap pertanyaan pertama. Kak Rifkin nyari projek freelance Flutter di mana ya? Nah, kalau sekarang itu kebanyakan yang untuk projekannya itu aku lebih sering di-chat gitu. Lebih sering si kliennya itu kalau nggak nge-chat lewat Facebook, IG, ataupun langsung ngirim email. Nah, tapi kalau awal-awal, dulu biasanya aku nge-apply-nya itu dari platform freelancer. Jadi, ada beberapa platform yang aku daftar. Ada Upblock, terus ada freelancer.com, terus ada juga Fiverr. Cuma kalau sekarang lebih sering lewat Facebook ataupun lewat email gitu. Jadi, di sini tipsnya itu kita mau dicari oleh klien atau mau nyari klien gitu. Nah, kalau misalnya kamu pengen dicari oleh klien, di sini kamu perlu punya portfolio yang kuat. Nah, untuk portfolio di Flutter itu, Flutter ini kan bentuknya kode. Nah, di sini kamu bisa coba upload karya-karya kalian itu atau portfolio kalian ke GitHub. Atau misalnya kalian punya website nih, nah itu kalian bisa bikin di websitenya itu showcase untuk portfolio yang pernah kalian buat gitu. Untuk yang belum punya personal branding. Ya ini, kamu coba, apa namanya, yang pertama itu yang penting kamu punya sesuatu yang bisa kamu tunjukkan gitu ke orang. Misalnya, untuk portfolio itu gak harus benar-benar project yang real gitu. Jadi, kamu bisa coba cloning untuk aplikasi-aplikasi yang udah ada. Misalnya kayak nge-clone Instagram ataupun WhatsApp, Facebook, dan sebagainya. Terus di situ kamu coba upload ke GitHub atau misalnya punya ini ya, punya website portfolio di situ, kamu bisa upload di situ. Terus di situ, kamu bisa upload di situ, kamu bisa upload di situ, kamu bisa upload di situ. Ini screennya kelihatan gak nih? Test-test. Aku ini coba share screen, screennya kelihatan gak? Kelihatan ya? Jadi, di webinar kali ini, di sini aku mau memperkenalkan sebuah project baru ya, namanya ini adalah getbasket.com. Nah, ini kalian kalau sering lihat story ataupun feed-nya BWA, ini kan sering upload mengenai speedcode gitu. Terus di bawahnya ada juga, kalau misalnya ingin belajar lebih lanjut, di sini kamu bisa kunjungi basket, getbasket.com. Nah, jadi getbasket ini adalah sebuah platform yang menyediakan project flutter yang bisa kamu gunakan untuk membangun project kamu gitu, membantu membangun project kamu. Nah, untuk saat ini di sini kita fokusnya UI-nya terlebih dahulu. Jadi, isinya itu adalah hasil slicing-an dari UI design, baik itu dari Figma ataupun dari Adobe XD itu ke dalam bentuk aplikasi menggunakan flutter. Nah, di sini ada beberapa produk yang bisa kamu download ya, secara gratis. Nah, di sini untuk caranya itu pertama kamu perlu mendaftar terlebih dahulu. Ini bisa aku close ya, atau lockout karena tadi udah coba login. Nah, di sini bisa sign up terlebih dahulu. Misalnya yang belum ada itu, misalnya namanya adalah Rifki2 gitu. Kemudian, ya tau, rifki3.gmail.com. Kemudian di sini password-nya, kamu masukin aja sesuai yang kamu pengen untuk password-nya. Kemudian di sini perlu agree ya, kemudian klik sign up now. Nah, kalau udah di sini bisa masukin aja untuk email dan juga password untuk login-nya. Nah, login. Kemudian di sini bisa klik view product. Nah, di sini misalnya kita pengen download yang ini nih. Nah, ini kalau misalnya kalian download now, di sini bakalan dialihkan ke halaman pricing. Nah, di sini kalian bisa coba terlebih dahulu untuk pre-trial-nya ya, selama tiga hari. Ini bisa klik start trial. Kemudian check out now. Nah, kemudian di sini bisa coba pilih desain mana yang kalian inginkan. Misalnya di sini kita bakalan coba download yang renhouse detail ya. Di sini bisa klik download now. Nah, nantinya bakalan dialihkan ke Google Drive. Kemudian di sini bisa klik download. Nah, kayak gini ya, kayak download drive biasa. Nah, kemudian di sini kan ada ini ya, ada join group konsultasi. Nah, di sini kalian bisa join group-nya ini nanti menggunakan Slack. Jadi, nanti kalau misalnya bingung mengenai GateBasket ini bisa langsung aja konsultasi di group ini. Nah, ini kalau misalnya open Slack. Nah, di sini udah ada beberapa member yang join ya. Banyak nih. Ntar tinggal join aja kalau misalnya pengen konsultasi. Nah, sekarang kita mau membuka proyeknya terlebih dahulu yang barusan di download ya. Nah, jadi bentuknya itu pertamanya dia adalah zip. Dan di sini kita perlu mengekstrak ya. Jadi, kalau misalnya pakai Mac bisa langsung double-klik aja. Nah, maka dia akan terbentuk holdernya. Kalau pakai Windows, kalau nggak salah klik kanan terus ekstrak file dulu. Nah, kemudian di sini untuk file-nya bisa kalian buka pakai IDE atau text editor yang bisa kalian gunakan. Misalnya di sini aku menggunakan Visual Studio Code ya. Nah, ini bisa langsung open aja. Dan pilih untuk proyeknya. Nah, yang renhouse detail. Kemudian open. Nah, saat di open di sini bakalan ada banyak error. Karena di Flutter itu kalau kita ngambil dari GitHub. Nah, di sini kita perlu melakukan get package. Jadi, buat get package-nya itu di sini kita bisa jalankan atau bisa langsung save aja ya. Di pubspec.dml. Kemudian di sini bisa langsung save. Kalau nggak, di sini kalian bisa gunakan yaitu flutter pubget. Ini sama aja. Nah, maka di sini udah nggak ada error. Oh, iya. Terus pastikan juga untuk SDK-nya. Di sini yang digunakan kan SDK 2.12. Nah, jadi pastiin kalian udah menggunakan Flutter yang versi 2. Karena di sini kita udah menggunakan SDK yang terbaru gitu. Dan juga udah menggunakan rules safety. Nah, jadi nanti untuk struktur project-nya itu seperti ini ya. Yang pertama di sini main.dart adalah file atau program yang pertama dijalankan di Flutter. Kemudian di sini ada temp.dart. Nah, ini adalah untuk tema-temanya ya. Jadi, contohnya di sini akan ada warna. Kemudian textile. Dan juga font-weight yang bakalan kita gunakan di dalam aplikasi ini. Kemudian di sini ada juga default margin dan juga default radius. Nah, ini untuk contoh figma-nya. Kalian bisa kunjungi aja di pixel.billwithangga.com. Kemudian cari yang namanya renhouse. Nah, yang ini ya. Jadi, nanti kalau kalian udah download. Nah, ini tinggal download aja. Kalau udah download nantinya dia akan seperti ini. Nah, di sini kita mau coba jalankan terlebih dahulu untuk project-nya. Oh, ya di sini juga ada sebuah folder baru ya. Namanya adalah pages. Jadi, pages ini isinya itu adalah halaman yang ada di project tersebut. Nah, misalnya di sini kan halaman detail page ya. Jadi, di sini namanya adalah detail page. Nah, dia kodingannya adalah seperti ini. Nah, ini kita langsung jalankan aja untuk emulatornya. Launch emulator. Misalnya di sini aku mau menggunakan yang iOS simulator ya. Oke, kita tunggu sampai dia selesai untuk bootingnya. Oke, kalau udah di sini kita bisa langsung klik run. Kemudian start debugging. Dan pastiin untuk emulatornya di sini yang terpilih adalah emulator yang kalian gunakan. Misalnya di sini kan iPhone 12 ya. Berarti di sini pilih yang iPhone 12. Kemudian run, start debugging. Nah, ini tunggu aja sampai prosesnya selesai ya. Sampai launchingnya selesai. Oke. Kita lihat dulu ya. Di sini ada yang komentar mengenai basket. Basket bisa login pakai email seperti TokoPX gak, Bas? Enggak ya. Karena ini beda project sama yang TokoPX. Jadi, kamu perlu daftar terlebih dahulu. Kalau misalnya pengen cobain basket. Kit basket berbayar ya, Bang. Nah, untuk saat ini. Kalian bisa coba trial terlebih dahulu. Kalau misalnya pengen coba-coba dulu ya. Jadi, di pricing-nya kan ada trial nih. Kok ini udah hilang? Karena kita udah coba trial. Nah, ntar kalau misalnya udah check out yang trial. Dia itu muncul seperti ini nih. Trial mode. sisanya berarti tinggal 2 hari. Nah, ini udah jalan. Nah, untuk hasilnya seperti ini ya. Detail page. Nah, ini bisa di-scroll. Terus untuk kontennya yaitu seperti ini. Nah, sekarang di sini contohnya aku udah menyediakan misalnya dari basket kan seperti ini ya. Terus misalnya kita punya klien. Nah, si klien itu pengen bikin aplikasi co-working space gitu. Pemesanan co-working space. Nah, terus UI-nya yang dia sediakan itu seperti ini. Nah, jadi kamu tinggal ganti aja untuk konten-kontennya. Dari yang udah disediakan di gate basket. Oh ya, ini untuk figmanya aku share aja ya. Jadi, ntar kalian bisa lihat di sini. Misalnya mau coba. Bisa. Nah. Ini kalian bisa kunjungi ini ya untuk figmanya. Oke. Oke. Nah, di sini yang pertama akan kita lakukan. Di sini kita, ini kan yang bakalan diganti pertama ininya nih. Header-nya dulu nih atau background image-nya ya. Berarti di sini kita perlu meng-import terlebih dahulu untuk gambarnya. Nah, ini bisa kita langsung export maksudnya. Misalnya jadi 4 kali. Kemudian di sini bisa export image 8. Kita masukkan ke dalam aset. Nah, terus di sini kita bisa lihat ya untuk namanya itu adalah image host 1. Nah, ini kita usahakan aja namanya jadi sama. Atau bisa ganti aja misal image space 1. Nah, kayak gini ya. Kemudian kita save. Kemudian di sini kita bisa ganti menjadi space. Nah, ini kalau misalnya di save. Nah, dia itu muncul putih-putih kayak gini karena setiap kali kita menambahkan image ke dalam project clutter. Di sini kita perlu melakukan running yaitu flutter pubgate lagi. Jadi, di pubspec.com.sepe.com.sepe.com.sepe.com.sepe.com.sepe.com.sepe. Kalau mau manual juga gak apa-apa. Bisa lewat terminal, flutter pubgate. Nah, kayak gini ya. Nah, ini kalau udah di sini kita bisa coba restart. Nah, pada langsung ganti gambarnya Cepat ganti Dari kayak gini jadi kayak gini Terus disini untuk Warnanya ya, ini kan warna Yang merah ini Dia itu jadi warna kuning Atau kita ganti dulu untuk buttonnya Disini kan ada button chat sama button call Nah, ini kita bisa ganti dulu Misalnya yang ini bisa kita Export lagi Namanya adalah button call Ini kita bisa replace aja karena Dia kontennya Ini ya, masih sama bentuknya Cuma beda warna aja Terus yang satu lagi Yang call, ini bisa kita export juga Button Call Button call Coba kita lihat disini Button chat Oh, button chatnya tadi belum Di export Button chat Kemudian kita replace Nah, ini kalau kalian Restart Disini dia itu masih Oh, disini dia udah berubah nih Oke, otomatis berubah ya Kemudian disini kita akan mengganti Untuk warna yang digunakan Nah, untuk mengganti warna yang digunakan Nah, misalnya disini kan warnanya Kuning nih Ini bisa kita copy aja Terus di bagian tema Disini kita bisa tambahin aja Misalnya jadi K yellow Color Sama dengan color Malo SF Kemudian tinggal pastain aja Untuk warna yellownya Kemudian disini kita bisa Tambahkan juga Textile Kita bisa coba copy ya Misalnya yellow Textile K yellow Color Nah, kemudian disini kita Tinggal ganti aja Untuk warnanya Misalnya disini kan ada warna Bintangnya ya Yang bintang itu Dia ada disini Ini kan masih K red color Nah, ini bisa kita ganti Menjadi K yellow color Kita pastain semuanya Nah, maka dia akan Seperti ini Oke, warnanya udah ganti ya Oh, ini yang terakhir Harusnya warnanya gray Oke Ini kayaknya kita tambahin aja Di bagian tema Tadi warna graynya itu lebih Light ya Lebih cerah Misalnya Light Gray Color Nah, ini untuk Penamaannya Ini kalian bebas Menggunakan sesuai warnanya Atau Misalnya ntar Kalau di Projek-projek gede itu Biasanya kita menggunakan Misalnya ntar Ada primary color Kemudian Aksen color 1 Aksen color 2 Dan sebagainya Tapi ini biar Memudahkan kalian Aku tulisin Seperti ini aja ya Nah, ini bisa kita ganti Menjadi Ke Light gray color Nah, ini udah Kelihatan ya Warnanya Kemudian di bagian yang Bawah Ini untuk Price color-nya Nah, ini Bisa kita ganti ya Untuk warnanya Menjadi Yellow Textile Nah, ini kalau kita copy Dia ganti jadi warna kuning Terus book now-nya Kay purple color-nya Menjadi warna Kay yellow Color Nah, kayak gini Nah, ini untuk warna Udah semua Untuk warnanya Udah semuanya ya Kemudian yang berikutnya Disini kita akan mengganti Untuk Containnya Nah, ini kan untuk Containnya kan modern host Kemudian KBP Bandung Indonesia Nah, ini kita mau Ganti menjadi Betah Betah space Kemudian setiap budi Indonesia Nah, ini kita Cari yang tulisannya Modern House Kemudian disini kita ganti Menjadi betah Space Ini kalau di save Langsung ganti Kemudian KBP Bandung Jadi Setiap budi Indonesia Nah, dia langsung ganti Kemudian disini Untuk listing agentnya Diganti jadi manager Jadi manager Nah, ini dia ganti Juga Kemudian disini Untuk Agentnya Dari Dkz jadi Karifky Kemudian Kemudian disini Untuk titlenya Dia adalah space Manager Tinggal diganti aja Oke Nah, kemudian disini Facilities Nah, ini host facilities ya Bisa kita ganti Kita hapus aja hostnya Nah, jadi seperti ini Kemudian yang berikutnya Disini ada Kitchen Sama gym Nah, ini kita perlu export terlebih dahulu ya Bisa kita export image Menjadi Image Facility Satu Bisa kita replace Yang udah ada Kemudian yang Gymnya bisa kita export juga ya Image Facility Tiga Bisa kita replace Nah, ini coba kita Ke Popspeak.yaml Kita save Kemudian kita Restart Oke, disini udah ganti Untuk gambarnya Kemudian Disini kita akan ganti Untuk Judulnya ya Disini kan kitchen nih Sedangkan disini Swimming pool Bisa kita ganti Jadi Kitchen Ini kitchen ya Terusnya kecil banget Terus Yang berikutnya disini Ada gym Yang sebelah kanan ini Harusnya kitchen lagi Mungkin Kalian bisa cari gambar Yang swimming pool Kemudian diganti aja ya Di facility satunya Misalnya jadi facility 4 Atau yang lainnya Ini kita isikan aja Seperti ini Oke Set Kemudian di description Gak ada yang berubah ya Misalnya nanti berubah tinggal Banti aja Untuk Deskripsinya itu di bagian bawahnya Nah ini Oke Udah selesai Ini udah selesai ya Untuk Redesignnya Yang tadinya itu jadi Details kayak gini Maxnya Aplikasi Host Jadi aplikasi Coworking Space Nah kayak gini Oke Nah disini Ada yang ditanyakan gak nih Atau lagi pada Coba-coba Ganti sendiri Gampang kan Oke Nah ini kalau Kalian udah selesai Ntar disini kalian bisa coba Implementasi sendiri ya Untuk Apa namanya Untuk produk yang lainnya Misalnya kalian mau Redesign yang ini nih Ntar kalian bisa Ikuti aja caranya Seperti Yang udah aku tunjukkan tadi Ntar kalau lupa Bisa ini aja Bisa Tonton ulang Di youtube BWA ya Oke Oke ini kalau misalnya ada pertanyaan Bisa langsung aja tulis di komentar ya Tadi dari yang Tadi udah yang ini Oke Oke Kadeki null pointer Eh Null safety Maksudnya kali ya Di flutter itu Gak friendly Kenyudi Seperti saya baru mulai Belajar sintaksnya Nah ini kalau kalian baru belajar Mendar Terutama untuk Null safety Disini Kalau gak salah Kemarin di Webinar sebelumnya Kan ada ini ya Ada Apa namanya Mastering dart Nah itu kalian bisa Tonton aja Soalnya disitu Aku juga udah bahas Mengenai null safety Apa Apa semakin banyak widget Dalam satu screen Mempengaruhi Performa aplikasi Ya Jelas sih Karena proses trendernya Kan lebih banyak ya Dan Apa namanya Di widget ini Ntar kalau misalnya Semakin banyak aplikasi Semakin banyak widgetnya Yang sama Disini kalian bisa Melakukan yang namanya adalah Split widget Jadi misalnya Tadi kan ada beberapa Ini ya Ada beberapa Card yang sama Untuk stylenya Atau bentuknya Nah itu kan Kalau misalnya kalian Nulisinya satu satu Itu kan banyak Bakalan banyak banget ya Bakalan banyak banget barisnya Nah itu Solusinya di flutter ini Kalian bisa melakukan Yang namanya adalah Custom widget Atau split widget Jadi disini kita bisa Bikin widget kita sendiri Yaitu cuma satu widget aja Widget card tersebut Tapi datanya itu Berbeda-beda gitu Mas saya pernah mau dapat Project semacam Pasar online Pas klien tanya Harga berapa Saya konsultasi sama teman-teman Kisaran 40 juta Klien gak ngontak lagi Gimana ya Ya coba kamu ini Coba kamu Follow up kliennya gitu Jadi Jangan nunggu Si kliennya Ngechat balik Tapi kamu coba Chat dia gitu Jadi misalnya Udah Ngajuin harga segini Tapi dia gak bales Coba kamu Follow up ke dia Gimana mas Untuk harga segini Apakah Mau kita lanjutkan Untuk kerjasamanya Atau gimana Jadi kalian Jadi kamu harus Istilahnya Ngingetin si kliennya gitu Nge-follow up si kliennya Kalau misalnya Si kliennya keberatan Nah disitu ntar Kamu bisa Negos sesuai Dengan skill dan juga Fitur Atau kompleksitas Dari proyek tersebut Agar kodingannya Gak error di awal Koding ngapain tadi ya kak Saya ketinggalan Nah kalau misalnya Tadi kan error merah-merah gitu ya Nah disitu Kamu bisa Ini Bisa aku Add to screen Nah tadi kalau misalnya Merah-merah Disini bisa Ke Upspec.diamel Kemudian Tinggal di save aja Tinggal di command S Atau Control S Nah dia bakalan Auto Ngerunning Yaitu flutter pubget Nah kalau gak auto Disini kamu bisa Ke terminal Kemudian Kemudian Jalankan yang namanya adalah Flutter Pubget Nah ini tinggal jalanin aja Ini ada Ini ada sesi backendnya Gak Gak ada ya Karena projectnya itu baru Support untuk UI aja Jadi disini Ini hanya untuk frontend Mas kalau mau bikin IOS app pakai Windows Bisa gaya Sebenernya 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 gak bisa ya Karena untuk bikin Aplikasi IOS Itu kita perlu Sebuah software yang namanya adalah Xcode Nah jadi Xcode itu Saat ini Dia itu cuma support Untuk Mac OS Tapi ada beberapa cara Buat ngakalinya Misalnya kalian Menggunakan Windows Disini kalian bisa Cari-cari aja Namanya itu adalah Hackintosh Kalau gak salah Nah itu kalian Kayak bisa pakai Mac OS Tapi dalam Windows Gitu Cari aja Hackintosh Mas Rifki Kotlin dengan Flutter Mending mana Jika ini belajar Karena aku menggunakan Flutter ya Mending Flutter ya Mungkin ini Teman-teman punya Yang udah pernah Belajar keduanya Bisa coba Komentar ya Mas kalau Kalau ngoding di Flutter Bisa melakukan Unit testing Gak Bisa ya Di Flutter Dia bisa testing juga Jadi Ya sama kayak Yang lainnya sih Bisa unit testing Terus Integration testing Banyak lah Ini tinggal cari aja Di Flutter.dev Di bagian testing Itu ada Ada dokumentasi resminya Mengenai Testing Mas kalau untuk Portfolio itu Kita bisa share Dimana ya Dan apakah harus Full stack Atau cukup Dua screen UI Saja Nah kalau untuk Portfolio Itu Karena Flutter Ini kan Bentuknya kode ya Jadi kalian bisa Coba upload ke Apa namanya GitHub Itu kan udah gratis Tapi kalau misalnya Pengen lebih Kelihatan lebih Profesional lagi Di sini kamu bisa Coba daftar Apa namanya Coba bikin akun Google Playstore Itu kalau gak salah 25 dolar ya So Lifetime Nah kemudian Untuk karya-karya yang Kamu buat Itu kamu bisa coba upload Di Playstore gitu Terus kamu tampilin Misalnya bisa web juga Kamu bikin web Untuk showcase Portfolio kamu Nah itu kamu tampilin Semuanya disitu Dan apakah harus Full stack Atau Screen UI Saja cukup Ini Bebas ya Kalau misalnya Bisa full stack Lebih bagus Kalau misalnya Kalian baru Awal-awal Screen UI Saja itu udah cukup Latihan tingkat lanjut Setelah lancar Slicing design Apa ya Nah jadi setelah Slicing design Di sini kamu bisa belajar Banyak hal sih Jadi setelah slicing Di sini kamu bisa Coba-coba Bikin Aplikasi yang Menggunakan Step gitu Jadi ntar ada Step management Sederhana Bisa pakai Set step Misalnya itu Kayak aplikasi Pilih Quiz Jawaban Itu kan Kalau misalnya Aplikasi quiz itu kan Ada beberapa Opsi jawaban ya Nah itu Coba kamu bikin Pakai step yang Sederhana Jadi pas Dia itu milih Opsi satu Ntar Tampilannya berubah Kemudian opsi dua Tampilannya berubah Opsi tiga Berubah gitu Kemudian Selain Step management Di sini kamu bisa Coba belajar Yang namanya adalah Consume API Nah jadi Consume API itu Adalah Metode yang kita gunakan Yaitu mengambil data Dari internet Atau dari Public API Yang nantinya bakalan kita Tampilkan ke dalam Aplikasi kita Nah itu namanya adalah Consume API Jadi setelah slicing Bisa Memperdalam State management Ataupun slicing Apa Consume API Itu Bebas ya Kalian bisa sesuaikan Sama kebutuhan aja Tapi kalau pakai Mac Bisa bikin Android Bisa Jadi kalau Kalian pakai Mac Android studio ya Nah disini Android studio itu Dia bisa support Baik itu di Macbook maupun di Windows gitu Sedangkan kalau Kalian pengen bikin Aplikasi IOS Itu kalian harus punya Yang namanya adalah Xcode Dan Xcode itu Saat ini hanya support Yaitu untuk Mac OS Jadi kalau kalian pakai Windows Kalian cuma bisa bikin Aplikasi Android Tapi kalau kalian pakai Mac OS Disini kalian bisa bikin Aplikasi Android Dan juga aplikasi IOS nya Mas mau tanya Kalau UI front end nya Mau connect ke back end Database Apakah kodingan front end nya Juga berubah ulang Menyesuaikan Atau tugasnya Bagian back end Yang Menyesuaikan Nah kalau Ini biasanya Aku itu Diskusi terlebih dahulu Sama back end nya Jadi yang menyesuaikan itu Nanti kan kayak Model Ini ya Model Apa namanya Model state Yang bakalan kita gunakan Misalnya Nanti bakalan ada State user Kemudian ada Transaction dan sebagainya Nah ini bisa kalian diskusikan aja Sama back end nya Jadi ntar Mana yang mau menyesuaikan Biasanya itu Front end nya menyesuaikan Back end gitu Tapi Kembali lagi sama Project management kalian Jadi kalian mau Back end nya menyesuaikan Front end Karena udah dibuat terlebih dahulu Untuk UI nya Atau Mau Front end nya menyesuaikan Back end Karena Untuk model itu Karena kita menyesuaikan juga Dengan model Database yang didikin oleh Back end Karena mas Ripky ya Saya buat aplikasi Portfolio Sebiar deflater Oh ini maksudnya Karena mas Ripky ya Saya buat aplikasi Oh karena Karena saya Kamu jadi bisa bikin Aplikasi Portfolio Sebiar deflater gitu ya Oh kalau gitu Ya syukur lah Berarti Ibu nya bermanfaat ya Alhamdulillah Penggunaan blog Dan provider Di state management Itu perbedaannya apa ya Kak Enaknya pakai yang mana Nah Enaknya pakai yang mana Itu Sebenarnya sesuaikan Sama Kebutuhan dari Aplikasi yang sedang Kalian buat Kalau aku Biasanya dulu Pas awal-awal itu Karena provider itu Kan lebih Sederhana ya Dan juga lebih mudah dipahami Nah itu kalian bisa Misalnya masih basic Banget lah Jadi ke Menengah Low ke Medium gitu Itu kalian bisa Gunakan provider Tapi kalau misalnya Udah High banget Tingkatannya Disini Sebenarnya rekomendasinya Itu pakai Blog Karena lebih mudah Untuk di Maintenance Tapi tergantung dari kalian Karena Mudah atau Gaknya Di Maintenance Itu kan Kita sebagai Programmernya ya Bikin Codingannya itu Apa namanya Gampang di Maintenance Apa enggak gitu Jadi bukan ke Start Management nya Cuma kalau untuk Sekarang Yang lebih sering Digunakan itu Kalau untuk Aplikasi yang gede itu Pakai yang blog Pokoknya top 3 nya itu Blog Provider Sama GetX Yang berarti Macbook Lebih disarankan Untuk buat Aplikasi Cross platform Nah iya Iya sih Kalau menurutku Karena Ya tadi ya Di Mac OS Kita bisa bikin Baik itu Aplikasi Android Maupun iOS Sedangkan Kalau kita pakai Windows Disitu Kita cuma Bisa bikin Aplikasi Android Aja Terus juga kan Flutter sekarang Dia udah support Untuk Desktop ya Jadi kalau misalnya Kalian Pakainya itu Apa namanya Macbook Eh Kalian pakainya Windows Disini kan kalian Cuma bisa Bikinnya untuk Aplikasi Desktop yang Windows ya Tapi kalau misalnya Kalian pakai Mac OS Disini kalian bisa bikin Aplikasi yang desktopnya itu Untuk Mac OS Bang cara nentuin Harga sebuah Aplikasi Saat freelancer Gimana ya Nah Ini itu Setiap Orang beda-beda ya Sebenarnya Jadi kalau di Freelance itu Sebenarnya kan ada Dua Tipe Project Yang pertama itu Project fixed price Sama project hourly Nah kalau fixed price itu Adalah project yang Kita bakalan Dibayar Seharga Modul Atau Project tersebut Sedangkan Kalau untuk Hourly itu Kita bakalan Dibayar Sebanyak Jam yang Kita Spend Untuk Membuat project tersebut Jadi misalnya Kalau yang fixed price itu Kesepakatan awal Dari Bersama client Misalnya kita Untuk modul aplikasi E-commerce Fixed price-nya itu Adalah 40 juta Nah jadi nanti Selama apapun kita Ngerjain Project tersebut Kita bakalan dibayar 40 juta Sedangkan kalau Hourly itu Kita bakalan dibayar Per jam Misalnya tadi untuk Per jamnya Rate harga kita Misalnya adalah 500 ribu lah gitu Jadi kalau misalnya Kita mengerjakannya itu Selama 100 jam Berarti kan kita bakalan Dibayarnya itu 50 juta ya Jadi lebih gede gitu Daripada Yang fixed price-nya Tapi sebenarnya ini Tergantung dari kalian Kalau misalnya Kalian yakin Project tersebut itu Bisa selesai cepat Jadi kalian Menurutku lebih Mending ambil yang Fixed price Tapi kalau misalnya Project tersebut itu Kira-kira jangka panjang Nah itu Kita mending ambil aja Yang hourly gitu Nah untuk menentukan Harganya Misalnya tadi untuk Fixed price-nya Per jamnya 500 ribu Atau berapa Atau untuk Untuk fixed price-nya 40 juta atau berapa Ataupun untuk Hourly-nya itu Tadi 500 ribu Per jam ya Atau berapa Nah itu Kalian bisa sesuaikan Juga dengan Skill yang kalian miliki Dan juga Dengan portfolio Yang kalian miliki gitu Jadi misalnya Kalian set harga mahal Berarti kalian juga Harus menunjukkan Bahwa Kalian itu punya portfolio Yang Bagus gitu Yang menjual Dengan harga Dengan harga tersebut Gitu Mas boleh ikut gabung Bangun Gate basket Gak mas Nah untuk saat ini Belum bisa ya Jadi saat ini Kita belum Open Contributor Tapi ntar Kalau Gak tau sih Kedepannya Kalau kalian ada saran Untuk Produk gate basket Kalian bisa Ini aja Bisa coba DM Langsung ke aku Ataupun ke Instagramnya Gate basket Instagramnya Gate basket itu At Gate basket Itu kalian bisa DM aja Kalian bisa Misalnya punya Kritik Ataupun saran Untuk Produk gate basket Kalian bisa langsung DM aja Makasih Makasih Kayang blog Maaf ya Kan Nanya lagi Dalam status screen Jika terlalu banyak widget Atau terlalu banyak widget Yang dibungkus widget Apakah mempengaruhi Performa aplikasi Ya Sebenarnya Tergantung juga ya Ini Widget yang dibungkus itu Gimana Atau Apa Misalnya Jadi kalau Widgetnya itu Dibungkus sama Widget yang Gak terlalu Penting digunain Sebenarnya kamu bisa Bikin Widget tersebut Tanpa dibungkus oleh Widget lain Nah itu sebenarnya Mengaruhi Performa Dalam artian Di proses Renderingnya itu Jadi ada Kerjaan yang perlu Dilakukan oleh Giflaternya gitu Jadi ini mempengaruhi Performa aplikasi Jadi ini itu Namanya kayak Apa ya Pokoknya ada Widget yang seharusnya Gak di Unused widget gitu Jadi seharusnya Gak dipakai Tapi Malah kamu pakai Nah ini Mempengaruhi karena Di proses Renderingnya Dia Memerlukan Kerja tambahan gitu Jadi sebisa mungkin Kurangi untuk Penggunaan Unused Widget Bang headset Sony-nya Tipe apa Kok tau ini Sony Ini yang tipe WH1000XM Eh Pokoknya 1000WH3XM Yang Nice Cancelling Mas Ripki Saya mau tanya Untuk belajar flutter ini Untuk backendnya Bisa menggunakan Apa aja Nah Kalau misalnya Kamu pengen Backendnya itu Di flutternya Atau istilahnya itu Kita Full stack flutter gitu ya Full stack di flutter Nah ini Kalian bisa menggunakan SDK dari Firebase Firebase Nah jadi Firebase itu Dia bisa menyediakan Banyak ya Yang pertama itu bisa Database Real-time database Firestore Kemudian bisa menyediakan Push notification Autentikasi Kayak Google Kemudian email password Kemudian Facebook Dan lain sebagainya Itu kalian bisa Menggunakan Firebase Nah kalau misalnya Pengen Backendnya itu Terpisah Disini kalian bisa Menggunakan Ya teknologi Backend Contohnya itu Kayak Laravel Kemudian Node.js Kemudian bisa pakai Golang Python Dan teknologi-teknologi Backend lainnya Nah ini kalau Kamu pengen belajar Buat flutter Kemudian Yang ada backendnya Contohnya Menggunakan Laravel ya Disini kalian bisa Mengikuti Kelas yang E-commerce Nah ini Coba aku Saya screen lagi ya Disini kalian bisa Ikuti Di Bilibetangga.com Kemudian cari Yang namanya Oh atau Langsung Ini aja ya Bilibetangga.com Mentor Rizky BWA Nah kemudian disini Kamu bisa cari Yang Ini nih Full stack Laravel Full stack Laravel Flutter E-commerce app Nah ini ntar kita Bakalan belajar Yang pertama itu Untuk backendnya Menggunakan Laravel Kemudian nanti Untuk crown endnya Disini kita bakalan Menggunakan Flutter Dan untuk Studi kasus yang Bakalan kita buat itu Adalah aplikasi E-commerce Nah ini Di BWA itu Lagi ada Promo ya Jadi harganya Bukan 600 ribu Segini Tapi disini Kamu bisa Kunjungi aja Instagramnya BWA Itu lagi ada Promo bundle Nah itu Harganya Lebih murah gitu Udah lebih murah Dapatnya Dua kelas lagi Mantap Bang full stack Flutter itu Flutter Dan backend Oleh sendiri Dan backendnya Ini tadi udah Dikasih tau ya Bisa Bisa pake Firebase Laravel Ataupun OGS Kalo aku Biasanya Beda-beda sih Jadi kalo Pengen full stack Itu biasanya Aku pakenya Firebase Dalam artian Full stacknya Itu di flutter ya Gak pake teknologi Backend Lainnya Kayak Laravel Atau OGS Nah tapi Kalo untuk Backendnya Biasanya Kalo aku ngerjain sendiri Itu pakenya Node.js Tapi kalo Aku sama Tim Itu biasanya Pakenya Beda-beda juga sih Bisa Laravel Bisa Python Untuk pemula Apa perlu Pahamin Bahasa Dart Dulu Atau langsung Ke flutter Nah kalo Untuk pemula Pemulanya itu Dalam artian Baru Bener-bener Belajar Programming Atau Udah pernah Belajar Programming Lainnya Misalnya Udah pernah JavaScript Terus kamu Pengen coba Flutter Nah itu Sebenernya Gak apa-apa ya Karena dulu Aku juga Pas pertama kali Belajar Flutter itu Gak belajar Dartnya dulu Jadi Sebelumnya Pernah belajar C++ Kemudian Pernah belajar Js Terus langsung Nyemplung Flutter itu Ya Gak jauh bedalah Untuk sintaksnya Nah Terus yang perlu Kita pahamin Itu adalah Konsep Bagian Object oriented Programmingnya Karena di Flutter itu Kita bakalan Pakai OOP Terus Jadi Kalau misalnya Emang Bener-bener Baru awal Belajar Programming Maksudnya Ini kamu bisa Belajar Dartnya dulu Untuk Paham Konsep OOPnya Tapi kalau Misalnya Udah pernah Belajar Teknologi Lainnya Terus pengen Coba Nyemplung Ke Flutter Itu sebenarnya Gak apa-apa Asal Udah Paham Untuk Konsep OOPnya Buat Website Dengan Flutter Itu sama Responsifnya Dengan yang Dibuat Javascript Atau Ada yang Lebih Unggul Kalau untuk Buat Website Aku Sebenarnya Jarang Untuk Website Yang Responsif Cuma Kalau Di Flutter Itu Ada Plug-in Namanya Itu Ada Responsif Sama Flutter Screen Utils Itu Buat Bikin Tampilan Agar Lebih Responsif Nah Kalau Untuk Lebih Unggulnya Sebenarnya Setiap Orang Beda-beda Karena Kalau Menurutku Pas bikin Pakai Teknologi Web Misal HTML Sama CSS Itu Kurang Tapi Kalau Pakai Flutter Bisa Lebih Cepat Jadi Setiap Orang Itu Punya Ketertarikannya Masing-masing Jadi Kalau Untuk Yang Lebih Unggul Kembali Lagi Ke Orang Mas Riffki Dulu Sebelum Fokus Ke Flutter Apakah Pernah Mendalami Bahasa Lain Dia Dulu Pernah Ada C++ Kemudian C-Sub C-Sub Ini Dulu Pernah Coba Bikin Game Pakai Unity Tapi Gak terlalu Jago Terus Abis itu Pernah Juga Belajar Web Itu Pakai Laravel Sama Pakai Laravel Itu PHP Kemudian Pakai Node.js Yaitu Pakai JavaScript React Juga Pernah Terus Pas Lagi Coba Flutter Ternyata Ternyata Yang Cocok Itu Flutter Jadi Disini Aku Lebih Fokus Ke Flutter Akhirnya Bikin Aplikasi Besar Dengan Murni Flutter Bisa Gaya Atau Harus Ada Campuran Framebook Lain Bisa Ya Tadi Contohnya Kamu Bisa Pakai Firebase Itu Lengkap Lengkap Banget Untuk Fitur Maupun Untuk Dokumentasinya Kalau Pengen Pakai Campuran Framebook Lain Juga Bisa Contohnya Tadi Bisa Pak Laravel Atau Pakai Node.js Atau Pakai Golang Ataupun Python Bikin Aplikasi Besar Dengan Full Flutter Bisa Gaya Oh Ini Tadi Sama Mas Untuk Translate Design Ke UI Gimana Nentuin Widget Apa Yang Kita Pakai Nah Kalau Ini Sebenarnya Itu Di Flutter Kalau Slogannya Flutter Itu Kan Apa All About Widget Jadi Semuanya Itu Tentang Widget Jadi Kayak Kamu Mau Bikin Sebuah Kartu Itu Caranya Gak Cuma Satu Doang Jadi Ada Beberapa Cara Yang Bisa Kamu Lakukan Untuk Membuat Sebuah Tampilan Kart Atau Kartu Jadi Untuk Menentukan Widget Itu Sebenarnya Kembali Lagi Ke Kitanya Ke Programmer Jadi Ntar Kalau Kamu Udah Sering Slicing Atau Udah Terbiasa Slicing Itu Ngerti Widget Mana Yang Cocok Untuk Membuat Komponen Tersebut Jadi Lebih Sering Slicing 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 Saja Coba Kamu Bandingin Codingan Kamu Sama Codingan Orang Lain Yang Ada Di Github Nah Ini Github Banyak Banyak Orang Udah Pake Flutter Kamu Bisa Coba Untuk Membuat Komponen Tersebut Itu Mereka Pake Apa Satu Lagi Mas Untuk Buat Android Apps Di Flutter Beserta Dengan Web Nya Itu Desain Dua Kali Develop Atau Tidak Nah Ini Sebenernya Bisa Dua Kali Tapi Bisa Juga Sekali Nah Kalau Misalnya Dua Kali Itu Mungkin Lebih Mudah Ya Karena Kita Fokus Nya Itu Misalnya Ada Dua Project Yang Satu Fokus Ke Android Yang Satu Fokus Ke Web Nah Itu Kita Lebih Mudah Karena Ya Untuk Ngatur Layout Itu Fokus Ke Platform Tersebut Aja Gitu Tapi Kalau Misalnya Pengen Bikin Sekali Develop Itu Juga Bisa Cuma Kalau Ini Ntar Kita Harus Mainin Bagian Responsif nya Dan Itu Kalau Yang Terbiasa Mungkin Bakalan Lebih Lama Tapi Kalau Misalnya Udah Sering Bikin Ya Jadi Lebih Cepet Out of Topic Pendapatnya Tentang Copilot GitHub Bahwa itu Fitur Fitur Apa Fitur Fitur Gila sih Copilot GitHub Jadi Kita Bisa Kayak Otomatis Noding Otomatis Bikin Kode Itu Dalam Sekejap Wah Gila sih Fiturnya Bakal Membantu Banget Kita Tinggal Tunggu Ini Tanggal Mainnya Untuk Copilot GitHub Kalian yang Penasaran Bisa Langsung Cari Apa Itu Copilot GitHub Cara Integrasi Website Yang Udah Jadi Terus Mau Bikin Mobile App Gimana Mas Nah Kalau Website Yang Udah Jadi Itu Kan Biasanya Kalau Website Itu Kan Ada Frontend Ada Backend Nah Backend Ini Kan Biasanya Kan Dia Bikin Ini Bikin API Nah Jadi Ntar Biasanya Di Flutter Itu Aku Tinggal Ini Tinggal Apa Namanya Di Flutternya Itu Ngegantiin Buat Frontend Jadi Ntar Di Flutternya Kita Slicing UI Kemudian Kita Menambahkan Consumer API Dari Yang Udah Dibuat Oleh Backend API Jadi Harus Belajar Selain Belajar Slicing Disini Kamu Juga Harus Belajar Step Management Dan Juga Harus Belajar Bagaimana Cara Melakukan Consume API Perbedaan Widget List View Single Cell Scroll View Dan Kolom Widget Sebenernya Kolom Widget Ini Kalau Untuk Scroll Dia Gak Bisa Jadi Yang Dari Ketiga Widget Ini Yang Bisa Di Scroll Itu Hanya Widget Yang List View Sama Single Child Scroll View Nah Terus Single Single Kalau Misalnya Kalian Menggunakan List View Ini Kalian Bisa Langsung Aja Menggunakan Cil Drive Tapi Kalau Kalian Menggunakan Single Child Scroll View Kalian Harus Ada Widget Child Jadi Misalnya Kalian Menggunakan Si Kolom Ini Kan Sekumpulan Widget Yang Tersusun Dari Atas Ke Bawah Atau Secara Vertikal Nah Itu Kan Gak Bisa Di Scroll Kalau Misalnya Kalian Bisa Bikin Si Kolom Jadi Scroll Label Disini Kalian Perlu Ngebungkus Kolom Itu Menggunakan Single Child Scroll View Kemudian Kalau Misalnya Untuk Yang Kiri Ke Kanan Itu Kamu Dibungkus Saja Rownya Pakai Single Child Scroll View Kalau Sekali Develop Berarti Semua Widget Pakai Media Query Nah Ini Untuk Responsive Di Flutter Itu Sebenarnya Ada Berbagai Cara Bisa Pakai Rasio Bisa Pakai Aspek Rasio Bisa Pakai Media Query Bisa Juga Pakai Plugin Yang Ada Di Pub Dev Yang Udah Disediakan Jadi Nggak Harus Yang Jadi Flutter Tapi Kamu Juga Bisa Pakai Contoh Plugin Yang Dibuat Oleh Developer Yang Lainnya Contohnya Untuk Membuat Responsive Itu Ada Yang Namanya Aku Boleh Send Screen Ini Bagian Part Dibet Cari Aja Namanya Flutter Clean Util Nah Ini Bisa Pakai Ini Ataupun Kalau Nggak Salah Ada Yang Namanya Responsive Ini Juga Bisa Atau Kamu Juga Bisa Baca Untuk Dokumentasi Resminya Yang Lebih Lengkap Itu Bisa Di Flutter .dev Kemudian Disini Tinggal Cari Aja Responsive Nah Ini Ada Contoh Beberapa Artikelnya Misalnya Yang Ini Kalian Bisa Ikuti Aja Atau Bisa Baca Baca Kemudian Coba Untuk Implementasinya Ini Ada Beberapa Widget Yang Bisa Kalian Pakai Untuk Bikin Responsive UI Oke Wah Nggak Kerasa Sudah Satu Jam Lebih Ini Makasih Buat Teman-teman Yang Sudah Menyempatkan Waktunya Buat Ikuti Webinar Dedakan Pada Malam Hari Ini Semoga Apa Yang Udah Disampaikan Bisa Bermanfaat Buat Teman-teman Sekalian Nanti Kalau Yang Ketinggalan Bisa Tonton Siaran Ulangnya Aja Di Web Di Youtube BWA Oke Sekian Dari Saya Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Bermanfaat 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 Dari Tren Terima kasih.